BANJIR BESAR BANJIR BESAR Diduga banjir bandang terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan hulu sungai Ciliwum Yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan membawa material longsor Akibat kejadian ini sebanyak 474 jiwa dari 134 keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman Lalu itu masih diam di dalam rumah Tahu-tahu di jalan udah rame Udah kedengeran gemuruh air yang paling ruksak itu Rumah kakak saya itu sampai semua habis Di sana ada tujuh jiwa Dari sana saya anak diakut Saya rari-rari Udah kalang kabut sih Udah pada mengungsi kesini ke Wisma Mungkin ini teguran dari Tuhan Terus baru lah pertama kali ya Saya udah 50 tahun di Gunung Mas Kelahiran Sin Ini yang terjadi Sampai sedih ya Saya lihat keponakan itu ya Sampai gini-gini malam saya gak bisa tidur tuh Sedih kan ya lihat Apalagi ngebayangin kalau bayi itu Apa Bawa air gitu Cuman bayi baru 12 hari Yang anak keponakan gitu Udah saya suruh Udah lah Mengungsi kemana Saya ngebayanginnya itu Dimana gitu Nasuk keluarga saya Kalau kejadian malam Itu aja Saya sedih sampai sekarang Rasa takut Gelisah Dan khawatir Menyelimuti para pengungsi banjir bandang Di Gunung Mas Puncak Jawa Barat Beruntung Bencana yang pertama kali Terjadi di desa itu Tidak memakan korban jiwa Oke saat ini saya berada di Tempat dimana Tanggal 19 Januari kemarin Tempat terjadi bencana Banjir bandang Seperti Bapak Ibu lihat Di belakang saya ini Itu sudah Ini merupakan salah satu arus Dimana Air tersebut lewat Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini sekarang Ini sudah dibersihkan Sama Bagian tim sarnya Untuk Perumahan-perumahan warga disini Rabu 21 Januari 2021 200 paket sembako telah disalurkan langsung Kepada para pengungsi di Gunung Mas Minggu ini tim berdulis sesama tangan pengharapan telah memasuki minggu ke-48 800 paket makanan siap saji 1.361 paket sembako Dan 80 dana tunai telah dibagikan di minggu ini Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 16.623 paket makanan siap saji Beserta sarung, raksinan tiyamuk dan masker 34.946 paket sembako Dan bantuan dana tunai kepada 2.106 kepala keluarga yang membutuhkan Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 141 titik lokasi Yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan mali rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami Melalui nomor WA 0811 977 77 45 Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui yayasan Tangan Pengharapan Uluran tangan Anda membantu meringankan beban mereka Terima kasih Helping people live a better life